yo guys kita balik lagi di channel toko ripsa suwo selamat menikmati video ini disini Anil pengen sharing 5 teori yang mungkin bakal terjadi di Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes yang mungkin bukan mungkin sih emang benar yang sekarang lagi tayang ini dan ingat ya kan ini itu cuma pendapat pribadi aneh jadi kalau misalnya ada yang enggak setuju yang enggak apa juga sih ya soalnya aneh cuma pengen sharing aja ke Agan semua dan ingat ya Agan ini hanyalah teori Agan belum tentu teori-teori yang Agan kasih tahu ini benar-benar bakal terjadi di mini-seriesnya Oke tanpa banyak masalah sih lagi langsung aja kita ke teori yang pertama Agan jadi teori yang pertama adalah ada kemungkinan di episode yang akan datang Ultraman yang Taiga atau mungkin Semanggota 3 Squad bakal muncul di Ultra Galaxy Fight ini kenapa Anil bisa bilang begitu ya karena kita sendiri udah lihat kan kalau di episode satunya Taiga Ginga dan kawan-kawan New Generation yang lain itu seperti udah pernah bertemu dan sepertinya mereka saling mengenal entah akan terjadi atau enggak kita lihat nanti ya kan jadi teori yang kedua adalah ada kemungkinan bahwa di episode yang akan datang atau mungkin di episode minggu depan Ultraman Ginga, Victoria, X, Orb, dan Geek kayaknya berhasil melawan vilain-vilainnya masing-masing dan sepertinya mereka itu menyusul keberadaan Zero, Grigio, dan Rue kenapa bisa bilang begitu karena seperti yang pernah kita lihat di trailernya Ultra Galaxy Fight ini Zero terlihat menggunakan form Zero Beyond yang dimana form tersebut adalah gabungan kekuatan dari Zero, Ginga, Victoria, X, dan Orb nah mungkin banyak yang bilang lah kan Zero Beyond itu bukannya pakai kayak kapsul gitu ya gan nah disini kalau misalnya si Zero pakai kapsul gitu siapa yang bakal aksesnya gan kan kekuatan kapsulnya tuh harus diakses sama si Leito atau hostnya Ultraman Zero di serialnya Geek jadi disini Anil dapat simpulkan bahwa form Zero Beyond yang muncul di Ultra Galaxy Fight ini tak lain dan tak bukan adalah gabungan langsung antara Zero, Ginga, Victoria, X, dan Orb dan kayaknya CJ dapat bagian buat protect atau ngelindungin CJ Rejo untuk menggantikan posisi Zero itu sendiri dan ingat ya gan ini itu cuma teori dari dari Anil aja entah akan terjadi atau enggak ya kita lihat angin nanti aja ya gan jadi teori yang ketiga adalah ada kemungkinan dalam dari semua inisiden di Ultra Galaxy Fight ini adalah Mbah Tregia kenapa Anda bisa bilang begitu ya karena kita bisa melihat bahwa sepertinya si Ultra Dark Killer itu dibangkitkan oleh Mbah Tregia yang dimana Ultra Dark Killer itu adalah musuh bebuyutan Ultraman Taro di masa lalu dan di masa sekarang ini musuh bebuyutan Ultraman Taro adalah Mbah Tregia dan disini juga Anil pengen bilang ingat ya ini itu menurut Anil bahwa Mbah Tregia kayaknya sih nggak terlalu kuat ya gan yaitu sangatlah licik dan sangat cinta hal tersebut dapat kita lihat di serialnya Taiga sama Rnv The Movie jadi berasa OP banget lah entah teori tersebut bener atau enggak kita lihat nanti aja ya jadi teori yang keempat adalah mungkin banyak dari kalian yang bertanya Bang kira-kira Taro masih hidup enggak setelah kejadian dia beradu Ultra Dynamite kan si Trigger sendiri udah dapat kita simpulin bahwa dia masih hidup soalnya ya dia itu kan jadi film utama di serial Taiga atau anaknya Mbah Taro itu sendiri nah kalau menurut Anil sendiri Taro itu enggak mati gan soalnya di episode yang akan datang di serisnya Taiga Zero bakal debut di serisnya Taiga hal itu dapat membuktikan bahwa Zero diperintah oleh Taro untuk mencari ataupun menjemput Taiga di bumi yang berbeda universe dengan universe negeri cahaya entah teori itu benar atau enggak ya kita lihat nanti aja ya gan jadi teori yang kelima atau yang terakhir sebenarnya teori ini enggak ada hubungannya sama sekali sama miniseries Ultra Galaxy 5 ini melainkan teori ini ada hubungannya sama serial Ultraman Taiga dan juga teori ini ada sedikit hubungannya sama teori yang sebelumnya yang dimana Ultraman Zero kan bakal debut di serial Ultraman Taiga di episode 23 atau 24 itu ya pokoknya menjelang tamat lah dan disini Anil berteori bahwa Ultraman Zero itu diperintah sama Taro untuk menjemput Taiga yang yang Taro terakhir melihat Taiga itu saat Taiga dan teman-temannya diubah menjadi partikel cahaya dan sepertinya Zero diperintah untuk menjemput Taiga untuk pulang ke negeri cahaya hal ini pun pernah terjadi di serial Ultraman Medius yang dimana Ultraman Taro diperintah Ultra Father untuk menjemput Medius untuk pulang ke negeri cahaya entah teori itu benar atau enggak kita lihat aja ya gan buat kedepannya kayak gimana dan itu dia guys atau ada semua 5 teori yang mungkin akan terjadi di miniseries Ultra Galaxy 5 dan serial Ultraman Taiga dan disini Anil ingetin sekali lagi bahwa ini hanya teori ya gan belum tentu bener lah dan ada kemungkinan juga bakal terjadi oke dan oke guys mungkin cukup sekian di video kita kali ini like kalau agak suka dengan video ini dislike aja kalau gak suka dan klik tombol subscribe kalau kalian pengen banget lihat video kayak gini lagi thanks for watching dan saatnya bilang sayonara daaah daaah